Ada anak yang lucu, pintar tetapi luguh Dimana saja riang selalu, anak cantik yang baik Kalau ada yang iri hatinya disakiti, tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tak tahu, karena selalu ceria Kalau ada yang iri hatinya disakiti, tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tak tahu, karena selalu ceria Kalau ada yang iri hatinya disakiti, tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tak tahu, karena selalu ceria Karena selalu ceria Tante kok ada di kamar Tara? Harusnya tante yang nanya sama kamu Kemana gelang kamu? Ada tante, Tara simpan Simpan dimana? Ini kotaknya kosong Apa sudah kamu kasih sama orang miskin? Iya? Enggak tante, ada kok, gelangnya ada Udah Tara simpan Berani ngelak kamu ya Sekarang kamu sumpah disini sama tante Kalau memang gelang ini masih ada dan tidak kamu bagikan sama orang miskin Ayo cepat! Cepat! Kamu tidak mau Sekarang ikut tante Sekarang kamu sumpah Sumpah di depan Al-Quran ini Kalau kamu tidak ngapa-ngapain dan gelang itu masih ada Cepat! Saya tidak mau, Tante, Tara tidak mau bersumpah Cepat bersumpah demi Allah! Cepat! Jangan nangis! Cepat! Saya tidak mau Mbak! Mbak! Bapak! Jangan nangis! Mbak! Mbak! Al-Quran itu bukan untuk dimainkan-mainkan Dan bukan alat untuk memaksa seseorang untuk mengakui kesalahannya Tara tidak mau mengakui kalau gelangnya sudah tidak ada Kamu lihat sendiri Tara Di mana gelangnya? Ini akibatnya kalau dia suka main sama orang miskin Lama-lama perhiasanku bisa habis dicuri Tolong, Mbak! Biar saya bicara dengan Tara Tara Tolong jelasin dengan jujur Kemana gelang emas yang Papa kasih sama Tara Tara Tolong jangan diam aja Papa tidak suka Tara nangis saat Papa lagi tanya sama Tara Gelang emasnya hilang, Pak Tara Lihat mata Papa Pandangi, Papa Tara Tara Papa tidak suka anak Papa jadi tukang bohong Pak Sebenarnya Gelang emas Tara Tara gunain Untuk nolong Nenek Halima Nenek Halima dituduh mencuri kalung emas anak itu Orang tua anak itu marah Dan Nenek mau dibawa ke kantor polisi Daripada Nenek gak punya salah tapi dibawa ke kantor polisi Tara kasih aja gelang emas Tara Orang tua anak itu Kamu tinggal sendiri kan? Sekarang kebenaran sudah keluar dari mulut anak kamu yang tersayang ini Untuk nai Yang kedua Bersama Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati. 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 Ma, Tara senang banget bisa ketemu sama Mama. Andaikan aja Mama bisa bersama Tara terus, pasti Tara akan senang banget, Ma. Tara gak sedih lagi dan gak kesepian. Anak Mama gak boleh sedih. Harus lawat ceria. Mama, main yuk sama Tara. Ayo Tara, kita main tak umpet aja yuk. Tidak. 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 Sekarang tarut mata ya, Ma. Tara. Tara. Udah, Ma. Tara. Tidak. Mama. 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 Dari mana kamu? Semalaman gak pulang. Abis kinap di rumah temen, Mbak. Parto. Tolong jelaskan soal ini. Parto gak tau. Kamu masih aja berbohong. Jujur aja, untuk apa kamu mencuri kalung binda? Sumpah, Mbak. Parto gak nyuri. Parto, Parto. Kelakuan kamu makin hari makin rusak. Lebih baik kamu pulang ke kampung. Mbak malu tau gak dengan kelakuan kamu yang kriminal. Mbak, Parto melakukan ini semua. Demi membantu Bude. Membantu? Membantu apa? Apa yang bisa kamu bantu? Mbak kecewa sekali sama kamu, Parto. Kamu gak bisa dididik dan diarahkan menjadi anak yang baik. Parto, Parto. Bude sama Mbakmu kan sering kasih kamu uang. Kamu ini keterlaluan, nak. Biar kita miskin. Tapi kita gak punya keturunan maling. Maafin Parto, Bude. Parto janji gak akan ngulangin lagi. Enggak. Pokoknya lebih baik sekarang juga kamu pulang ke kampung. Sadar, Li. Sadar. Kepala boleh panas. Tapi hati harus sejuk. Jangan kamu umbar kemarahan yang bisa menganggu konsentrasi kerjamu nanti. Sekarang kamu berangkat kerja ya. Nanti kamu terlambat. Soal Parto. Biar nanti saja. Ya. Elis berat dulu ya, Bu. Ya. Hati-hati, Nan. Assalamualaikum. 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 Lu kan punya utang sama gue, Lis. Maksud gue, kalo uncurian Parto kan gue udah balikin tuh. Jadi, mana timbal baliknya? Jawab dong, Lis. Jangan sekarang, Wan. Nanti aja saya lagi buru-buru nih. Saya berangkat dulu ya. Asik. Akhirnya gue tunggu jawaban dari dia. Jadi, Lis. Udah siap, Tara? Udah apa? Papa. Maafin perbuatan Tara ya. Tara janji gak akan ngulangin perbuatan Tara lagi. Gak apa-apa, Tara. Apa yang kamu lakukan adalah perbuatan yang mulia. Tapi harusnya kamu bicara sama Papa dulu. Sama Tante Dewi. Mulai sekarang, Saya mau Tara dengerin nasihat Papa sama Tante Dewi ya. Jangan dibantah dan harus diturutin. Iya, Pa. Dan mulai sekarang, Tara. Kamu tidak boleh lagi main ke tempatnya Om Johnny dan juga tempatnya Tante Elisa. Ya? Dan sekarang Tara berangkat sekolah ya, biar Papa yang ngantar. Oke, sayang? Ya, Pa. Eh, Tara. Kenain-main. Jangan enggak. Ya, ayo. Jangan, jangan direpar. Jangan, jangan lupa. 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 Tara, apa betul kata Gina, kalau kamu yang melempar Gina dengan bola tenis ini? Bohong Bu, Gina yang melempar bola itu ke saya, dan bola itu balik lagi mengenai jidatnya. Enggak Bu, Tara pasti gak ada-gak ada, mana mungkin bola tenisnya bisa balik sendiri? Iya Bu, tadi saya lihat sendiri Tara yang melempar bolanya, kayaknya sih Bu Tara mau buat Gina pingsan. Kurang aja dari temen Gina satu ini, pinter bolak-balikin hal yang sebenarnya. Tara, kenapa kamu berbuat seperti itu ke temen kamu? Ibu minta kamu jangan berbuat yang aneh-aneh. Saya gak aneh-aneh kok Bu, saya ngomong yang sebenarnya. Saya gak salah kok Bu. Bu, kepala Gina sakit beneran nih Bu. Bisa-bisa bola Gina masuk rumah sakit. Lebih baik Ibu hukum aja deh si Tara. Iya Bu, Ibu harus hukum Tara yang sebelat-delepnya. Scores aja Bu, biar dia kapok. Ibu lihat kan, temennya sendiri yang melempar bola ke Gina. Gimana sih kamu ya sih? Kamu yang melempar ke malah Nudut Tara? Enggak Bu, bukan saya Bu. Bukan kamu gimana? Kamu yang harusnya mesti dihukum. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.